Dengan meningkatnya suhu di atas 1,5 derajat celcius, maka tentu saja seluruh sistem kehidupan akan terganggu. Ketersediaan sumber daya air akan berkurang, potensi kekeringan tentu akan naik. Dan dalam situasi seperti itu, wabah penyakit dan bencana alam akan mudah untuk hadir. Dan diperkirakan lebih dari 100 juta penduduk dunia akan miskin. Dan bahkan menurut WOS yang 2-3 hari ini ada pertemuannya di Sweden terkait dengan air di dunia. Ada 4,8 hingga 5,7 miliar penduduk akan mengalami kekurangan air pada tahun 2050. Dan Indonesia sebagai negara arsipelagik dan negara yang penuh dengan ladang tektonik di mana-mana. Kita dikelilingi oleh Ring of Fire. Bencana alam yang ada di kita itu didominasi oleh bencana hidrometeorologi. Dan mengakibatkan setidak-tidaknya Rp22,8 triliun per tahun. Dan menimbulkan korban jiwa hingga 1.183 orang dalam 10 tahun terakhir ini.